Hai semuanya, hari ini bersama aku, saya Rinsalvia Meliana Putri dari program studi pendidikan geografi kelas 1B. Nah hari ini aku bakalan ngasih materi mengenai meteorologi dan klimatologi, khususnya pada materi alat-alat cuaca dan juga iklim. Yuk kita langsung aja ke materinya. Sebelum masuk materi ke alat-alat cuaca dan iklim, aku bakalan ngasih tau sedikit nih tentang apa sih meteorologi dan klimatologi itu. Nah teman-teman semua, meteorologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu meteoros dan juga logos. Apa sih meteoros? Meteoros itu adalah benda yang ada di dalam udara, sedangkan logos adalah ilmu atau kajian. Jadi dapat disimpulkan bahwa meteorologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses dan gejala cuaca yang terjadi di atmosfer bumi, pada tempat yang relatif sempit dan waktu yang singkat. Selain meteorologi, ada juga nih klimatologi. Klimatologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu klima dan juga logos. Klima ini dapat diartikan sebagai kemirikan bumi yang mengarah pada pengertian lintang tempat. Dan logos juga dapat diartikan sebagai ilmu atau kajian. Jadi, klimatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, keadaan, atau kondisi rata-rata cuaca pada daerah yang luas dan dalam kurun waktu yang lama. Karena meteorologi mempelajari tentang cuaca dan klimatologi juga mempelajari tentang iklim, pasti dari kalian banyak banget yang penasaran apa aja sih alat-alat cuaca dan iklim. Nah, pas banget nih. Inti dari pembelajaran hari ini, aku bakalan ngejelasin alat-alat cuaca dan iklim. Yuk, kita langsung aja ke materinya. Open Pan Evaporimeter atau Evaporimeter Panci Terbuka adalah sebuah alat yang dapat mencatat jumlah penguapan selama 24 jam. Open Pan Evaporimeter ini dapat merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ada ditunjukkan sesuai tinggi di permukaan air dalam panci. Open Pan Evaporimeter memiliki satuan milimeter. Nah, alat ini dilengkapi dengan termometer air 6 belani atau termometer apung serta cup counter anemometer setinggi 0,5 meter. Pesokometer setadar adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara dan juga kelembaban udara. Nah, alat ini itu ditempatkan di dalam semacam sangkar atau kurungan berbahan kayu yang desainnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Termometer tanah Termometer adalah sebuah termometer yang khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Jadi, alat ini itu berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Nah, pengamatan suhu tanah ini biasanya dilakukan pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 50, sampai 100 cm. Biasanya dilakukan 3 kali sehari, pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Anemometer adalah sebuah alat untuk mengukur kecepatan angin. Nah, teman-teman semua, alat ini itu masih diakini sebagai alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin. Fungsi dari armometer ini, selain untuk mengukur kecepatan angin itu, adalah dapat mengukur gas. Nah, fungsi anemometer ultrasonic dapat digunakan untuk mengukur kecepatan angin, dan juga dapat menentukan arah mata angin, pengamatan cuaca, dan meteorologi. Barometer merupakan salah satu alat cuaca dan iklim yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Barometer memiliki satuan, yaitu satuan milibar. Cara kerja dari barometer ini adalah, jika tekanan udara yang tinggi itu menandakan cuaca yang bersahabat, Tapi, jika tekanan udaranya yang rendah, itu menandakan kemungkinan badai akan terjadi. Kambel Stox merupakan alat yang berfungsi untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuan dari intensitas dan lamanya penyinaran matahari ini adalah persen atau jam. Cara kerja alatnya, jadi ketika saat matahari cerah, sinir matahari yang jatuh pada kaca akan difokuskan dan jatuh pada kertas bias. Nah, pemfokusan ini akan membakar kertas bias tersebut. Jadi, ketika matahari dari timur ke barat akan menggeser pembakaran kertas bias. Jadi, saat pengamatan di jam 18.00, kertas bias diangkat dan diganti kemudian dibaca jejak pembakarannya. Bagian yang hangus itulah yang menunjukkan intensitas sinar matahari selama satu hari. Jenis-jenis kertas bias itu ada tiga macam. Yang pertama, lengkung panjang. Yang kedua, lurus. Dan yang ketiga, lengkung pendek. Terima kasih telah menonton! High Volume Seppler merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur kualitas udara dan untuk mengetahui konsentrasi jat pencemar yang ada di dalam udara. Nah, cara kerjanya itu, jadi udara yang menempel mengandung partikel debu itu dihisap, mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Nah, debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Nah, ini dia alat cuaca iklim yang terakhir adalah ombrometer. Ombrometer ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur curah hujan. Pengamatannya itu biasanya dilakukan setiap pagi hari, tepatnya pada pukul 7. Cara kerja arat ini yaitu, yang pertama, permukaan murut corong itu harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Nah, yang kedua, data curah hujan harian itu didapat dengan membuka keran dan airnya itu ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air. Pembahasan mengenai materi alat-alat cuaca dan iklim sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.